Kisah-kisah misteri Banyak sumur-sumur tua yang kini terbengkalai Karena kondisi yang tidak terurus, banyak sumur-sumur tua yang dianggap angker Seperti salah satu sumur di bilangan Jawa Tengah ini Sumur Gowo, begitu warga desa Seso, kejamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah menyebutnya Sumur tua ini terkenal angker karena warga setempat mengaku Sering menyaksikan kejadian-kejadian aneh saat berada di sekitar lokasi Sumur Gowo ini diketahui memiliki kedalaman sekitar 7 meter Dulunya, sumur Gowo ini ramai dimanfaatkan oleh warga setempat sebagai sumber air mereka sehari-hari Karena konon air di sumur Gowo ini tidak pernah kering, sekalipun pada saat kemarau panjang Namun seiring berkembangnya zaman, sumur ini pun mulai kehilangan pamornya Dan menjadi sepi Namun, sumur ini diketahui masih dimanfaatkan untuk keperluan mengairi persawahan yang ada di sekitar lokasi sumur Seorang warga yang diketahui bernama Santo mengaku pernah mengalami kejadian mistis di sumur Gowo ini Santo mengaku menyaksikan pohon kepo di sekitar lokasi sumur robo tanpa ada hujan dan angin Padahal kondisi pohon itu pun tidak rapuh dan masih kokoh Tiba-tiba pohon tersebut roboh sendiri dan tidak ada suaranya, tapi getarannya terasa Anto menceritakan setelah pohon kepo tersebut tumbang, ada warga setempat yang memotongnya menjadi bagian kecil agar mudah dibuang atau digunakan untuk keperluan lain Salah satu tetangga Anto, Mbah Sumo Sakira namanya, yang ikut mengambil potongan pohon tersebut malamnya mengatakan ia bermimpi didatangi harimau Dalam mimpinya itu, Mbah Sumo diminta mengembalikan batang pohon yang sudah dipotong-potong tersebut ke tempat asalnya Pengalaman mistis juga pernah dialami seorang supir travel pada 2017 lalu Supir travel asal Cepu itu mendapat penumpang yang ingin diturunkan di jembatan di dekat sumur tua yang usianya sudah puluhan tahun itu Supir yang tak pernah kenal daerah Seso melihat ada bangunan rumah menyerupai istana Namun, saat melintasi daerah itu lagi, si supir tersebut heran karena rumah itu sudah tidak ada Seorang anak remaja laki-laki bernama Aldi juga mengaku pernah melihat sosok misterius di sekitaran sumur Gowok Saat itu, Aldi disuruh ibunya untuk menimba air di sumur Gowok karena pompa air di rumahnya mati Aldi menuju ke sumur itu sesaat setelah azan maghrib dengan membawa dua buah ember Namun, saat Aldi hampir tiba di sumur tersebut, Aldi melihat sosok nenek-nenek menggunakan kebaya dan jari sedang mondar-mandir di sekitaran sumur tersebut Dengan perasaan ragu, apakah itu benar nenek-nenek ataukah makhluk halus, Aldi pun memberanikan diri mendekat ke sumur tersebut Aldi permisi terlebih dahulu kepada nenek itu dengan mengatakan, numpang ambil air ya, Nek Ketika Aldi sibuk menimba air, nenek itu pun menghilang Setelah memenuhi embernya, Aldi pun bergegas pulang karena ketakutan